Alhamdulillah nih, pagi-pagi sudah banyak yang join nih. Ini coba dong, boleh di absen dari mana aja mungkin, atau dari Gemawira mana, atau dari pengusaha mana gitu. Boleh dong, coba sebelum kita mulai. Rumah Sastra, Gemawira Jatim 2, Masya Allah. Jatim 2 itu, gimana tuh Surabaya dan sekitarnya mungkin ya? Surabaya Jatim 1, kalau Jatim 2 itu, Ojo Negoro, Tuban, dan sekitarnya gitu. Ketuanya Ibu Heni. Ibu Heni. Oke, oke, oke. Sip, mungkin kalau gitu kita langsung mulai saja ya. Sebelumnya, oh ada yang dari Banten juga. Halo, selamat datang. Oke. Berita Selimah, Kalteng, Kalimantan Tengah. Wah, lumayan ya Bu Dian, maksudnya tersebarnya jauh-jauh ya Bu Dian. Kita ada di seluruh provinsi, kecuali Papua ya. Mungkin next-nya nanti Papua akan ada Bu Dian ya. Ada sih, cuma adanya kita di Papua Barat ya, semuanya Papua yang lain. Agak ini juga, Mas, untuk kalau kita kunjungan agak repot ya, agak jauh. Betul, 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 betul. Gemawira sampai ke luar negeri juga. Kemarin Mas Andi kan baru resmiin yang Kafe Dangdut, Gemawira itu yang di New York. Iya, yang Kafe Dangdut. Oke, oke nanti. Iya, dari Banyuwangi. Iya, dari Banyuwangi, Pak. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih sama Bu Dian. Jadi, teman-teman boleh di-mute terlebih dahulu ketika acara mulai. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau bertanya ataupun mau menanyakan pertanyaan itu secara langsung, itu bisa, oke boleh di-mute sebentar. Jadi nanti teman-teman bisa langsung raise hand atau boleh melalui chat terlebih dahulu, gitu. Dengan format tanya, gitu. Misalkan mau bertanya ke Bu Dian atau kepada Mas Angga, satu narasumber kita lagi. Oke, sebelumnya kenalan dulu, mungkin ya. Teman-teman, kenalkan nama saya, Awir. Saya akan memandu, gitu, memandu untuk acara ini selama kurang lebih satu jam setengah ke depan, gitu. Atau maksimal mungkin dua jam, ya, teman-teman. Jadi, senang banget kita bertemu lagi di Edukasi Rakademi, gitu. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, gitu ya, Edukasi Rakademi itu apa dan sebenarnya ini kegiatan apa sih, gitu. Jadi, ada yang pernah sudah bergabung, ada yang belum. Nah, kali ini di Edukasi Rakademi itu salah satu program yang dibuat untuk men-support teman-teman usahawan, UMKM, dan pengusaha rumahan, gitu ya. Jadi, program ini dibuat untuk bisa sharing-sharing pengalaman atau sharing-sharing topik pembahasan yang mungkin teman-teman butuhkan, gitu, untuk usahanya lebih berkembang. Nah, kali ini kita akan menangkat, nih, teman-teman. Jadi, kita akan bahas tentang pentingnya transaksi digital dan pentingnya komunitas wirausaha, nih. Nah, di sini sudah ada dua narasumber yang pastinya sudah ekspert banget di bidangnya. Nah, mungkin sebelum kita kenalan, nih. Jadi, teman-teman tuh ada yang bertanya-tanyakan, oh, Mas Sandinya mana, gitu, Mas Sandinya mana. Nah, ini kemarin kita sempat terjadi kendala, gitu, karena memang Mas Sandiaga atau Menteri kita, Menteri Perekonomian dan Ekonomi Kreatif, sudah dijadwalkan, tetapi memang agendanya beliau sangat padat, gitu, sampai akhirnya beliau menitipkan pesan, gitu, ke kita semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Jadi, akan ada video yang saya putar nanti untuk kata-kata dari Mas Menteri untuk kita semua. Jadi, boleh disimak baik-baik. Jadi, sebelum kita perkenalan ke Bu Dian dan Mas Sandiaga, akan ada video dari Mas Sandiaga. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Oke, sudah ya seharusnya. Kita lihat, Mas Awir. Oke, siap. Yap, ini video dari Mas Menteri atau Mas Sandiaga, selalu dimulai. Pelaku UMKM biasanya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha yang dimiliki. Untuk itu, layanan aplikasi laporan keuangan online secara gratis, seperti yang dihadirkan oleh Kasir, dapat membantu serta mempermudah UMKM untuk naik kelas, dan mengembangkan dan mendukung usaha dari para pelaku UMKM. Dalam mendigitalisasi UMKM melalui pencatatan transaksi, saat ini program-program pendampingan yang dilakukan oleh Gemawira dan Kasir sangat harus digencahkan, agar banyak UMKM bisa tumbuh dan berkembang. Gemawira dan Kasir sampai saat ini terus mendukung hal tersebut dengan melakukan pendampingan-pendampingan dan pelatihan-pelatihan kepada komunitas dan usahawan, yang belum dapat memaksimalkan sistem pencatatan transaksi secara digital. Tahun 2022 ini diharapkan menjadi tahun keemasan bagi pelaku bisnis, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di tanah air. Semangat terus untuk menjadi UMKM Indonesia, sesuai dengan tema pelatihan ini, cuan, canggih, untung, akuntabel, dan nasional. Itu dia, teman-teman, tadi titipan dari Mas Yadjauno atau Menteri Patekraf. Jadi, harapannya kolaborasi ini bisa terus berjalan untuk mensupport teman-teman UMKM agar lebih cuan. Nah, cuan itu ada singkatannya nih, canggih, untung, akuntabel, dan nasional. Wah, itu slogan yang harus kita tetapin ke prinsip jualan kita tuh. Cuan, 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 cuan. Oke, teman-teman. Jadi, kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber yang hebat. Mungkin aku akan memperkenalkan yang pertama dulu. Ini adalah panutan saya di kantor, teman-teman. Jadi, beliau ini adalah co-founder. Yang paling ganteng, ya? Yang paling ganteng, betul. Kemudian, beliau ini adalah founder dan diri dari aplikasi kasir. Dengan satu temannya. Jadi, beliau membuat aplikasi ini memang bertujuan untuk membantu teman-teman dari segi pencatatan dan pelaporan transaksi. Jadi, sekarang ini kita sudah bersama Mas Rahmat Anggara. Nah, sebelumnya Mas Angga ini, kalau teman-teman perlu tahu, nanti mungkin Mas Angga akan memperkenalkan lebih lanjut, lebih dalam tentang dirinya sendiri. Jadi, Mas Angga ini pernah berkarir di dunia profesional juga, di perbankan atau di perminyakan. Bahkan. Jadi, nanti kita akan banyak kulik nih teman-teman pengalamannya Mas Angga gitu di bidang profesional ataupun sebagai pengusaha aplikasi gitu. Halo, Mas Angga. Sudah hadir ya. Jadi, siap Mas Angga berbagi kisah nih dan tipsnya di pagi hari ini. Waalaikumsalam. Siap ya Mas Angga? Siap, insya Allah. Oke. Dah. Yang kedua nih teman-teman ini menarik banget. Ini adalah Bu Diantri Lapian gitu. Nah, Bu Diantri ini contoh baru juga teman-teman bagi saya karena semangatnya luar biasa teman-teman. Jadi, upaya Bu Diant nih buat suatu komunitas yang kedepannya mempunyai program-program yang pastinya dapat mensupport teman-teman UMKM. Ya, Bu Diant ya? Ya, Mas. Amin. Bu Diantri juga pernah berkarir di dunia profesional gitu, di perbankan, di Bank Mega ya? Betul, Bu Diantri? Meibeng sama Bank Mega. Meibeng dan Bank Mega ya, betul. Oke. Jadi, sekarang juga sebagai sekjen MES, kalau yang belum tahu MES itu adalah Masyarakat Ekonomi Syariah, dan juga menjabat sebagai ketua komite tetap pemberdayaan perempuan di Kadin. Betul ya, Bu Diantri? Ya, betul. Oke. Dan sekarang sebagai ketua umum Gemawira juga. Masya Allah, banyak banget ini Bu Diant. Jadi, siap ya Bu ya berbagi program-program yang menarik nih untuk teman-teman UMKM yang hadir saat ini. Ya. Siap. Oke. Jadi, kita langsung aja nih ke materi pertama, atau ke pembicara pertama yang udah teman-teman tunggu, gitu. Jadi, kita akan dengerin materi dari Mas Angga, terus kemudian akan ada Bu Diant, gitu. Lalu, nanti kita di akhir sesi akan diskusi, gitu. Jadi, teman-teman, untuk yang punya pertanyaan, boleh diajukan dulu di kolom chat. Dan setelah Bu Diant, nanti kita baru akan bisa diskusi, gitu, teman-teman. Oke, Mas Angga, sudah siap? Mas Angga? Siap. Boleh dibantu share screen ya? Mas Awinah. Siap, Mas Angga. Mas Angga. Oke, sudah kelihatan Mas Angga atau belum? Belum. Belum, Mas Awinah. Eh, belum kelihatan ya, Mas Angga. Masih loading, Mas Awinah. Oke, disininya. Oke, sudah, Mas Angga? Ya. Oke, silahkan Mas Angga waktunya. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ada di sini, sudah 100 orang. Masih pagi-pagi. Jadi, yang saya hormati juga Pak Dian, ya, Ketua Umum Gemawira yang selalu support kasir juga dari awal, gitu. Kita di sini punya visi yang sama lah, kasir dengan gimawira, PM. Sama-sama bisa bantu teman-teman UMKM di sini untuk lebih berkembang dengan baik. Kalau kasir di sini, kita menyediakan satu ekosistem aplikasi yang memudahkan teman-teman usahawan atau UMKM supaya bisa berkembang lebih baik. Oke, ini, di sini aku akan jelasin sedikit mengenai kasir, kasir itu apa, dan kasir bisa bantu apa sih buat usahanya teman-teman. Oke, boleh dilanjut. Nah, teman-teman kan tahu ya, di sini kita semua banyak banget, UMKM ini di Indonesia ini tulang punggungnya ekonomi Indonesia. Karena kalau dilihat ya, GDP-nya atau pendapatan brutonya Indonesia itu 60% dari UMKM. Penyarapan tenaga kerjanya sekarang itu sudah hampir 98%. Jumlah UMKM di Indonesia itu ada 63 juta dari 300 jutaan penduduk kita. Gede banget, dan nilai transaksi yang terjadi di UMKM itu bisa sampai 90 triliun. Nah, ini kan kalau dilihat dari sini berarti kita tahu nih yang teman-teman lakuin, kenapa impact-nya bisa sebesar ini, karena UMKM itu bekerja nggak untuk sendiri, gitu, tapi kita punya karyawan juga, UMKM itu punya suppliernya, punya keluarga yang dibantu, gitu, jadi impact-nya besar banget buat menopang ekonomi Indonesia, gitu. Inilah yang jadi alasan kenapa kasir kita fokusnya mau untuk membantu teman-teman atau usahawan UMKM, gitu, di Indonesia ini. Oke, boleh lanjut ya, sawir. Nah, ini. Jadi, yang kita tahu juga, semua yang UMKM lakukan itu berdagangnya untuk, bukan untuk dirinya sendiri doang, gitu, tapi untuk lingkungan dan keluarga, gitu. Jadi, yang ibu-ibu, yang bapak-bapak berdagang siang, malam, itu kan biasanya untuk biayain anaknya sekolah, gitu. Atau kadang-kadang udah aku sering ngobrol gitu dengan tokoh-tokoh kelontong atau pedagang-pedagang UMKM, ya, di sekitaran rumah atau sekitaran tempat kantor itu, sudah puluhan tahun, gitu, berdagang di situ. Nah, terus yang menarik juga kadang-kadang, kita sering banget tuh dibantu sama ibu-ibu di tokoh kelontong, apalagi yang teman-teman yang nge-post, gitu ya. Itu sering banget kalau bayar, mau bayar, terus belum bisa nunggu gagian, gitu, itu sering banget dibantu sama ibu-ibu di tokoh kelontong nanti aja bayarnya, gitu. Jadi, memang impact-nya besar banget nih buat kita ya, buat masyarakat, dan akhirnya ke seluruh Indonesia, gitu. Dan aku juga lumayan sering keliling ke beberapa kota di Indonesia, gitu. Dan aku yakin juga Mbak Dian dan teman-teman di sini juga udah cukup tahu ya, kurang lebih nggak jauh-jauh dari hal-hal seperti ini, gitu, yang UMKM bisa memberikan impact ke masyarakat. Dapatnya. Oke, boleh dilanjut. Nah, di sini kenapa hadir kasir, gitu. Jadi, kita berharap kasir ini bisa jadi salah satu tools yang ngebantu teman-teman pedagang, gitu. Karena saya sendiri juga, orang tua saya dulu punya tokoh kelontong waktu kecil, dan saya sendiri juga udah sebelum membuat kasir, udah ngejalanin sekitar mungkin 10 sampai belasan usaha kecil-kecilan, gitu, yang saya coba, gitu. Di sini, kasir punya mimpi untuk ngebantu UMKM atau usahawan ini jadi cuan, gitu. Tadi Mas Awir sudah jelaskan, Pak Menteri juga sudah jelaskan, cuan itu apa, cuan itu yang itu singkatan, gitu. Ya, C-nya itu canggih, gitu. Jadi, kita, UMKM itu harus bisa dapat teknologi yang canggih, yang terbaru, yang bisa ngebantu usahanya makin optimal dan efisien, gitu, untuk berkembang. Yang U-nya adalah untung, gitu. Untung ini, ya, teknologi yang diberikan harus murah, gitu. Yang pertama, lalu penjualannya juga bisa terintegrasi dengan macam-macam, ya. Sekarang ada online food, ada marketplace, gitu. Dan akuntabel. Akuntabel itu bisa teman-teman ini, UMKM ini bisa melakukan pencatatan dan tahu kondisi bisnisnya seperti apa, jadi tahu tindakan-tindakan yang dilakukan, gitu. Jangan sampai jualan, kelihatannya kita uangnya dapat banyak, cuman pas dilihat, loh, ini kok transaksinya, oh, uang saya kayaknya habis terus, gitu. Padahal setiap hari saya dapat uangnya cukup banyak, gitu. Dan yang terakhir, N-nya itu nasionalis, gitu. Nasionalis tadi, ya. Karena UMKM ini tulang punggung ekonomi Indonesia, gitu. Jadi, kalau UMKM ini berkembang, insya Allah bisa ngebantu banyak banget, dan terutama ekonominya Indonesia biar tetap terjaga. Nah, misinya kasir adalah kita bisa menciptakan kesempatan ekonomi yang sama, gitu, untuk para usahawan atau UMKM melalui teknologi yang kita berikan ini, gitu. Jadi, harapannya teman-teman bisa punya kesempatan untuk berkembang yang sama dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang besar, gitu. Atau usaha-usaha yang lebih maju, gitu. Nah, harapannya di sini UMKM bisa punya kesempatan yang sama buat berkembang, gitu, dengan bantuan teknologi salah satunya dari kasir ini. Gitu, oke. Boleh next? Nah, ini mungkin kalau teman-teman tahu, ya, gitu, kenapa kita kasir ini dibuat, gitu. Jadi, ada masalah-masalah yang terjadi di usahawan. Ini yang pertama, biasanya mau cek penjualan, itu malah cek up ke dokter, gitu. Jadi, malah jadi sakit, gitu. Malah, wah, ini capek banget, nih, itu ngecek penjualan. Mau dagang, malah begadang. Kalau lagunya Roma Hirama, malah jadi begadang, malah jualannya sampai malam, padahal dagang itu kita harusnya bisa tahu gimana kondisi-kondisi kapan yang tepat, yang kita bisa efisien untuk berdagang, kita nggak perlu sampai malam-malam. Terus yang terakhir, ini yang paling sering terjadi, mau stok op-num. Stok op-num itu capek banget, malah jadi di op-num, gitu. Karena capek banget ngerjainnya, gitu. Stok op-num itu banyak banget, indinya, ya, apa yang harus, aktivitas yang harus dilakukannya. Dan kadang-kadang makan waktunya bisa lebih dari berhari-hari, gitu. Bisa sampai mingguan untuk ngurusin stok op-num doang. Nah, ini semua terjadi karena apa? Karena waktu, aku juga ngejalanin ini ya, beberapa bisnis kecil-kecilan gue itu, karena ternyata, karena nggak tahu kondisi tokonya seperti apa, gitu. Gimana penjualannya, jam berapa paling oke untuk jualan, terus berapa lama sebaiknya, stok apa aja yang harusnya kita bisa simpen, nggak perlu semua stok yang untuk kita bisa simpen, dan akhirnya kita bisa jual dengan harga yang tepat, gitu. Kurang lebih kondisinya seperti itu, gitu. Kebanyakan masalah-masalahnya seperti ini, gitu. Oke, berikutnya. Oke, nah ini juga nih, akhirnya banyak banget pendagang-pendagang atau usahawan ini yang mau berkembang, gitu. Tapi memiliki banyak hambatan, gitu ya. Yang pertama tuh biasanya karena catetannya masih manual, gitu. Bahkan nggak dicatat, gitu. Nyatatnya kadang-kadang masih di kartas, atau dibungkus rokok, gitu. Ada transaksi segini-segini. Terus akhirnya rekapannya nggak ada, gitu. Akhirnya kalau ditanyain, oke penjualan hari ini berapa? Kira-kira, terus mungkin sehari bisa sejuta lah, gitu. Tapi pas ditanya, oke mana ngeliat, itu mendingin, wah nggak tahu kemana, gitu. Catetannya hilang, dan macam-macam. Waktu mau pakai sistem, gitu, kita mau deh, yaudah deh. Ini karena ada kesulitan, kita mau deh pakai sistem. Nah, sistem itu kan kita butuh coba dulu, butuh tahu dulu, gitu. Nah, sistem yang ada itu kan, kalau teman-teman tahu, pasti ribet, gitu. Kita butuh diajarin, butuh, apa, harus pakai device atau mesin kasir yang khusus, gitu. Nah, sistem itu kan lumayan ribet, mahal juga, gitu. Kadang-kadang, malah aku pernah sempat ngobrol ke warung lontong, itu mereka nyeritain, ya, kita minta waktu itu dibuatin sistem. Itu, sistemnya itu dibuat untuk mereka aja, itu bisa sampai 5-15 juta untuk bikin sistem. Dan setelah itu, setelah itu, mereka nggak dibantu juga, gitu. Jadi, setelah itu mereka kesulitan pakenya, gitu. Dan kalau mau minta dibantu, dibenerin dong ininya, gitu. Terus, atau mau nanya, ASMR servisnya kemana, itu akhirnya kesulitan, tuh. Mereka akhirnya susah, nggak dibantu. Akhirnya kebanyakan yang aku tanya, itu nggak dipakai lagi, gitu. Alat-alat ininya, ya. Dan tadi udah bayar mahal-mahal, gitu. Lalu yang terakhir adalah, nah, untuk berkembang ini, kita butuh, UMKM usahawan ini butuh akses pendanaan, gitu, biasanya. Ini banyak banget sebenarnya. Kalau kita tanya, usahawan itu yang sebenarnya kredibel untuk mendapatkan perbiayaan, supaya usahanya bisa lebih besar. Tapi, apa, nyatanya, waktu pemberi dana itu datang, minta data, kondisinya seperti apa, karena mereka mau bantu untuk ngasih pendanaan, ya. Jadi, mereka pasti butuh. Catatannya seperti apa, penjualannya gimana. Akhirnya, terbatas, tuh. Jadi, akses ke pendanaannya akhirnya susah, karena nggak punya rekapan yang rapi, gitu. Akhirnya, kalau teman-teman lihat, banyak banget toko-toko yang untungnya cukup besar, gitu ya. Pendapatan mereka cukup besar setiap harinya, setiap bulan, dan berjualannya udah puluhan tahun, tapi usahanya akhirnya nggak bisa berkembang. Di situ aja, gitu. Di lokasi itu aja. Nggak berkembang. Karena itu tadi, waktu mau berkembang, ditanya catatannya mana, rekapan yang mana, nggak ada. Kok nggak pakai sistem? Oh, sistemnya mahal. Udah beli, nggak kepakai, gitu. Akhirnya, berkembangnya jadi punya hambatan yang cukup besar, gitu. Padahal, ya, tadi, kita lihat, UMKM ini kan tulang punggung ekonomi Indonesia, ya. Bayangin, kalau nanti di masa depan, UMKM akhirnya, terkuras, berkurang, ibarat pulang punggung aja, gitu. Indonesia ekonominya bisa goyang banget, nih. Kalau kita sebagai UMKM nggak terus berkembang dan buat ngejagain ekonominya Indonesia ini. Oke, boleh next. Lalu, solusinya apa sih yang paling tepat, gitu. Akhirnya dengan masalah-masalah tadi, ya. Dengan kondisi seperti tadi. Nah, yang pasti... Wah, ini drop, Mas Awir. Sorry. Gambar share screen-nya. Oh, Mas Agung. Boleh dijadikan koas, Mas Agung? Maaf. Mas Awir. Maaf. Oke, ya, terima kasih. Nah, dengan masalah-masalah tadi, solusi yang paling pas untuk ngebantuin usahawan atau UMKM ini agar tetap bisa berkembang, itu apa saja. Yang pertama, pasti di kasir ini kita sediakan fitur yang efisien pastinya. Karena fiturnya kasir ini, aplikasi kasir ini bisa di-download dengan mudah di handphone tanpa harus punya device khusus, harus beli device-nya dulu, harus beli mesin kasirnya dulu. Tidak usah kalau teman-teman di sini UMKM punya handphone Android yang biasa digunakan, itu pun bisa langsung dipakai, langsung di-download, dan basic fiturnya ini gratis. Jadi, buat yang baru mulai usaha atau yang mau coba, itu tidak kena biaya sama sekali. Dan fiturnya sudah cukup lengkap. Bahkan sampai sekarang banyak banget user kasir yang sudah menggunakan aplikasi kasir ini secara gratis bertahun-tahun, karena memang yang gratis saja sudah cukup. Kami kebanyakan memang saat ini fitur yang aplikasi yang kita sediakan ini hanya di Android. Jadi, karena kita mau maksimalkan kebanyakan UMKM di Indonesia ini lebih banyak menggunakan Android. Walaupun yang iPhone sedang kami develop, dan harapannya dalam beberapa waktu ke depan kita bisa rilis juga yang iPhone. Yang kedua, lebih optimal. Kenapa? Karena pencatatan di kasir ini, kita tinggal masukkan produk dari handphone. Tadi sudah di-install, lalu kita misalnya mau jualan makanan, kita tinggal foto atau scan barcode, kita masukkan harga jual, HPP, sama harga belinya, dan kita bisa masukkan juga stoknya. Stoknya ada berapa, kita punya cabang di mana, stok di cabang ini berapa, dan akhirnya lebih optimal. Jadi, kalau transaksi, dan itu bisa langsung digunakan untuk transaksi. Jadi, setelah dimasukkan produk tadi, mereka langsung ada yang datang mau beli produk yang kita jual, itu bisa langsung digunakan. Nah, yang ketiga adalah praktis. Jadi, laporan penjualan tadi itu bisa dilakukan, di-check di mana saja dengan secara online-nya, secara real-time. Jadi, teman-teman bisa menggunakan kasir, misalnya kita punya karyawan, karyawannya di toko kita kita taruh mesin kasir atau pakai handphone tersebut, bertransaksi kita, nggak harus di tempat itu kita bisa cek hari ini penjualan kita berapa, bisa tahu kondisi toko kita masing-masing kalau kita punya catabang. Yang terakhir sudah pasti, memang kas waktu lebih cepat. Karena tadi semua transaksinya jadi lebih cepat, tinggal pencet-pencet, ditotalin langsung berapa, dan bisa menggunakan digital payment dan lain-lain untuk lebih mudah dalam berinteraksi sama konsumen. Jadi, teman-teman di sini punya waktu lebih banyak untuk ngurusin hal-hal yang lain, karena dagangnya, untuk transaksi berdagang sudah dibantu. Jadi, nantinya nggak perlu repot-repot lagi stock op 6, dan lain-lain, karena semuanya sudah terintegrasi secara langsung dengan kasir. Boleh lanjut lagi? Nah, apa yang kasir sediakan tadi bukan hanya tools-nya saja. Jadi, kalau di dalam tools-nya memang kita ada report-nya, bisa transaksi, ada outlet management, jadi punya beberapa cabang, staff-nya. Jadi, karyawan yang kita kerjakan juga bisa absen di situ, bisa digunakan untuk tahu ya, di karyawan ini, di cabang ini ada berapa karyawan, namanya siapa saja, dan juga inventory. Tapi, selain dari sistem itu, basic sistem mesin kasir itu, kita juga sediakan juga yang dikirim, kalau teman-teman lihat, pembayaran digital. Jadi, kalau register di kasir itu, bisa langsung daftar untuk bisa menerima pembayaran kris. Itu approval-nya langsung, mungkin hanya tidak sampai satu hari, hanya dalam beberapa jam, sudah bisa langsung digunakan pembayaran kris-nya itu. Jadi, di dalam aplikasinya bisa langsung diterima, mau menggunakan kris, bisa langsung terima pembayaran kris. kris, itu cukup mudah, dan apalagi sekarang banyak banget orang-orang yang kemana-mana nggak bawa dompet, jadi dia bisa terima. Jadi, nggak harus khusus, ini kita cuma bisa terima bank ini, atau cuma bisa terima online payment ini. Kalau dengan kris ini, siapapun yang punya mobile banking, itu bisa langsung bisa bertransaksi kris ke kita. Nah, lalu yang di bawah adalah kita juga kerjasama dengan komunitas-komunitas usahawan. Nah, ini komunitas yang paling aktif yang kita pernah bekerjasama adalah Gemawira ini. Jadi, yang sudah bergabung di Gemawira, kita bisa nanti jalan bareng-bareng, yang teman-teman usahawan lain yang belum bergabung, bisa juga join ke komunitas Gemawira ini. Karena sudah nasional, Dewan Pembina-nya juga Pak Menteri salah satunya, itu banyak banget manfaatnya, training-trainingnya, dan lain-lain untuk, dan banyak banget dari Gemawira ini yang akhirnya berkembang dan bisa ekspor. Nanti Mbak Dian akan lebih jelasin ya, mengenai Gemawira. Karena impact-nya besar banget ini, menjoin di komunitas. Lalu juga yang terakhir adalah pembiayaan. Jadi, kalau di aplikasi kasir, teman-teman sudah pakai, itu ada pilihan fitur pembiayaan. Jadi, bisa join ke, bisa mengajukan pembiayaan ke fintech-fintech yang sudah bekerjasama dengan kasir. Dan akhirnya, karena catatannya sudah rapi, pembayarannya sudah digital, sudah dibantu Gemawira untuk mengembangkan, ngerapiin bisnisnya, ngembangin bisnisnya, akhirnya bisa dapat pembiayanya lebih valid. Jadi, si pemberi dana ini juga melihat user-refer kasir lebih valid. Dan kita sekarang sudah cukup banyak juga, sudah ada ratusan yang, bahkan mungkin sekarang sudah ribuan kali ya, dari kasir dengan kerjasama dengan pemberi dana atau fintech-fintech ini untuk memberikan, yang diberikan pembiayaan, dan akhirnya usahanya berkembang. Jadi, dengan kebutuhan yang kita sediakan ini, teman-teman UMKM bisa lebih berkembang terus. Oke, mulai lanjut. Ini update-nya. Ini malah belum update-nya mungkin, nanti aku coba jelaskan juga. Jadi, alhamdulillah, di beberapa minggu lalu, pengguna kasir seluruh Indonesia itu sudah ada 1 juta usahawan seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita sudah digunakan, para UMKM di 514 kotak seluruh Indonesia, dan komunitas-komunitas yang, UMKM yang terbantu, yang bergabung dengan komunitas itu, sudah ada 8 ribu. Dalam satu tahun kemarin, 2021 saja, kami sudah mencatat 14 triliun transaksi. Jadi, banyak banget, alhamdulillah, UMKM yang akhirnya mau berkembang, salah satunya menggunakan kasir. Nah, kesimpulannya mungkin sedikit, ini, jadi, kasir ini kita bisa apa saja, tadi teman-teman, kita bisa terima transaksi online dan offline, jadi walaupun tunai, itu kita bisa, teman-teman bisa gunakan, kalau teman-teman punya online food, itu bisa terintegrasi dengan kasir, punya market place, dan kita juga menyediakan website buat teman-teman itu, jadi teman-teman yang terdaftar di kasir, nanti bisa, kita punya fitur namanya website usaha, jadi, teman-teman tinggal masukin di produknya di situ, di secara offline biasa, stoknya ada berapa, penjualan apa saja, dan setelah itu, kalau mengaktifkan fitur website usaha ini, teman-teman bisa punya semacam website sendiri, dan orang bisa, konsumennya, bisa bertransaksi di dalam website itu tersebut. Nah, yang kedua, kita punya juga pembayaran digital, tadi aku udah jelasin, bisa terima KRIS, dan pembayaran-pembayaran lainnya. Lalu yang ketiga adalah monitoring, ini penting banget buat monitoring outlet-nya kita, monitoring penjualan kita, report-nya, dan monitoring karyawan-karyawan yang bekerja dengan kita. Lalu yang terakhir, akses-akses pengembangan, jadi, kita terintegrasi dengan fintech-fintech yang udah kerja sama-sama dengan kita, ada juga training-training edukasir, yang nanti bisa kita rutin adakan dengan Gemawira, salah satunya dengan komunitas-komunitas seperti Gemawira, dan juga akses ke bahan baku. Jadi, dalam satu aplikasi, teman-teman udah bisa terima semua servis ini, dan kami memang ada fitur-fitur yang berbayar, dan bisa menyesuaikan kebutuhannya teman-teman. Walaupun berbayar juga sekitar mungkin setahun itu, sekitar 400 ribuan setahun. Oke, boleh next, Mas Awir. Oke. Nah, ini beberapa kategori yang sudah menggunakan kasir, jadi memang paling banyak memang di kuliner, F&B, resto, terus ada juga minimarket, dan kita punya sekitar 13-15 industri atau sektor kategori yang menggunakan kasir. Jadi, sangat general, teman-teman mau punya usaha jenis apapun, harusnya bisa menggunakan kasir, tanpa ribet, karena kita buat aplikasi ini untuk general. Boleh next lagi, Mas Awir? Nah, ini sedikit fitur-fiturnya ya. Jadi, tadi yang aku jelaskan, yang aku jelaskan, kita bisa menggunakan secara free, dan ada juga kasir pro yang bisa, kalau teman-teman usahanya sudah semakin besar, dan ada juga fitur-fitur tambahan yang bisa digunakan sesuai kebutuhannya, teman-teman. Oke, next. Ini, teman-teman, kalau mau download aplikasinya, itu bisa ke scan gambar ini, atau bisa ke bit.ly slash kasir gemawira, jadi bisa menggunakan link ini ya. Masih ada lagi ya? Mungkin, ya ini beberapa testimoni ya, dari yang menggunakan kasir, ada Mas Prabu Revolusi, ada Mbak Marian yang punya Dadya Coffee, dan ada Mbak Zeskia Meka yang sudah menggunakan kasir cukup lama. Ini harapan kasir, jadi 60 juta usahawan ini, kalau kita sama-sama berkembang bersama kasir, kita berharap bisa terus ngejaga tulang punggung ekonomi Indonesia, bisa terus berkembang, dan kita bisa maju bareng-bareng buat membuat Indonesia ini ekonomi jadi lebih baik, jadi negara yang jauh lebih baik. Sepertinya, ya, sekian dari aku dan teman-teman kasir. Terima kasih, teman-teman. Semoga bisa manfaat. Nanti setelah ini dari Mbak Diantri akan jelasin Gemawira itu apa, harapannya teman-teman juga bisa join dengan Gemawira, dan dapat impact yang baik, dan mudah-mudahan setelah event ini, kita nggak cuman hanya lihat di sini, tapi bisa berkembang bareng-bareng, dan usahanya jauh lebih baik, gitu, di besok-besoknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Angga. Mas Angga, jangan kemana-mana dulu nih, Mas Angga. Jadi, nanti kita di akhir akan ada sesi diskusi atau tanya-jawab nih, dari teman-teman yang sudah hadir di pagi hari ini. Nah, selanjutnya, ini kita akan ngobrol-ngobrol atau mendengar penjelasan dari Bu Dian, selaku ketua umum Gemawira. Jadi, nanti, mohon izin Bu, dijelaskan juga mungkin Gemawira itu apa, dan bagi teman-teman usahawan yang belum join, apakah bisa nggak sih join ke Gemawira? Caranya gimana? Apakah ada program-program dan lain-lain? Monggo, Bu Dian, aku persilakan waktunya. Mungkin ada beberapa video yang mau di-share juga. Boleh? Ya, terima kasih Mas Munawir atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga Kasir, hari ini kita sudah kolaborasi untuk melakukan pelatihan dan juga membahas masalah digitalisasi laporan keuangan. Dan kami juga di Gemawira berharap sekali nantinya Gemawira di akhir tahun ini sudah 100% sudah terdigitalisasi. Karena bagaimanapun digitalisasi ini adalah sangat penting selain untuk efisiensi waktu, juga efisiensi keuangan dan bisnis kita dapat lebih terkelola dan tertata dengan baik. Karena selama ini banyak permasalahan di UMKM itu adalah uang dari hasil bisnisnya ini masih tercampur dengan uang konsumsi pribadinya. sehingga ini yang membuat bisnisnya tidak berjalan dia tidak bisa mengevaluasi bisnisnya apakah bisnisnya ini sudah berjalan dengan baik atau tidak apa yang perlu di improve apa yang perlu diefisiensi tidak bisa ada informasi gambarannya karena tidak punya laporan keuangan. Nah laporan keuangan ini juga akan sangat penting jika Bapak Ibu nanti pelaku UMKM ingin naik kelas. karena ingin naik kelas butuh permodalan semua harus tercatat harus ada laporan keuangannya. Nah sebelumnya saya perkenalkan diri dulu tadi untuk menanggapi kasir saya di antri latihan mungkin teman-teman dari Gemawira sudah banyak juga yang hadir di sini saya ketua umum Gemawira Gemawira itu adalah singkatan dari gerakan masyarakat usaha senang sekali Bapak Ibu bisa kita bertemu di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi semuanya semoga ini adalah awal kita kembali melakukan webinar setelah satu bulan kemarin banyak webinar Gemawira yang memang sudah berjalan tapi agak mungkin koneksinya terputus ya iya sepertinya koneksinya terputus Budian sambil menunggu teman-teman pentingnya kita bergabung dengan suatu komunitas kemudian yang kedua adalah profile dari Gemawira itu sendiri seperti apa tapi sebelumnya saya mau minta maaf dulu ini kepada ketua-ketua Gemawira di seluruh wilayah Indonesia dan juga binaan-binaannya karena banyak sekali yang nggak bisa masuk ke Zoom ini karena ternyata ada miscommunication salah ini jadi yang sebenarnya kami sudah pihak kasir sudah order untuk 500 tapi ternyata disini hanya bisa masuk 100 saya dikomplain habis ini di grup-grup Gemawira saya mohon maaf Bapak Ibu semoga ke depan ini kapasitasnya bisa lebih diperbesar karena kemarin yang mendaftar aja sudah lebih dari 300 350 orang oke Mas Tio disini ada dari Dewan Pakar Gemawira juga hadir saya minta bantu selamat menikmati 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 terima kasih mas Tio share videonya bapak ibu tadi itu adalah sekilas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Gemawira Gerakan Masyarakat Wira Usaha yang kami juga sudah bekerjasama selama ini dengan pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan swasta dan organisasi-organisasi yang lain termasuk juga salah satunya dengan kasir dimana kasir ini kami sudah meneratangani kerjasamanya di bulan April lalu yang disaksikan sendiri oleh Mas Menteri Parekrat Mas Nandi Uno yang juga selaku Ketua Dewan Penasehat Gemawira untuk itu sekedar profilnya Gemawira kami akan sedikit memperlihatkan profil singkat dari Gemawira serta apa sih keuntungan kita untuk bergabung dengan komunitas bisa di-share Mas Tio terima kasih Mas Tio share oke oke ini judul presentasi saya adalah pentingnya digitalisasi keuangan dan pendampingan komunitas untuk UMKM ini adalah Gemawira bekerjasama dengan kasir next kita tahu UMKM ini sangat berpengaruh besar terhadap ekonomi Indonesia dimana di tahun 2022 itu bisa menjumbang produk domestik ruto nasional untuk bisa memulihkan keadaan ekonomi apalagi saat ini kita sudah memasuki memasuki masa endemi dari pandemi sehingga UMKM bisa lebih giat lagi melakukan kegiatannya dan kami selaku komunitas juga dapat lebih banyak memberikan pelatihan pelatihan secara offline maupun pendampingan pendampingan serta pembinaan UMKM pada pelaku-pelaku UMKM nextnya adalah peran dan potensi UMKM sebagai penyumbang produk domestik ruto nasional berperan penting dalam pembinaan ekonomi Indonesia ada lima hal yang menjadi kendala selama ini untuk UMKM yaitu yang pertama adalah permodalan kedua adalah management nah disini management itu adalah salah satu yang kita tawarkan dalam pelatihan ini adalah digitalisasi laporan keuangan kemudian teknologi kemudian keempat pemasaran dan jaringan oleh karena ini UMKM perlu pendampingan daripada komunitas untuk mendampingi dan membina si UMKM ini agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada kalau UMKM ini bergerak sendiri itu bisa dipastikan akan sangat berat oleh karena ini UMKM perlu pendampingan nah orang-orang yang visioner yang berpikiran jauh ke depan itu akan sadar kalau dalam berbisnis itu tidak bisa sendirian dia harus berkumpul dengan komunitasnya komunitas adalah pintu masuk pertama untuk mendapatkan seluruh apa yang kita inginkan dan berproses inilah komunitas inilah yang akan membantu kita nantinya dalam berbisnis banyak dari kita yang bisnis baru belajar gitu bukan terlahir dari lingkungan ataupun keluarga seorang pebisnis gitu untuk itu kita harus banyak belajar komunitas inilah yang akan membantu kita nah apa sih keuntungan bergabung dalam komunitas yang pertama komunitas bisa memberikan akses untuk bertemu dengan para profesional di komunitas ini tergabung beberapa banyak anggotanya yang misalnya dia dari profesional dari misalnya dengan kasir ini kasir dari ada suatu aplikasi laporan keuangan kita bisa bertemu kasir di komunitas Gemawira kita bisa bertemu dengan menteri di komunitas Gemawira kita bisa bertemu dengan pejabat melalui komunitas kita bisa bertemu dengan masing-masing pelaku usaha itu juga kita bertemunya di komunitas kemudian kedua menemukan rekan satu tujuan kita sama-sama rekan-rekan yang tergabung dalam komunitas ini adalah rekan-rekan UMKM yang menjalankan bisnis sehingga dengan menemukan satu tujuan ini akan lebih mudah kita untuk berinteraksi satu sama lain saling memberikan masukan kemudian ketiga menciptakan kolaborasi masing-masing yang ada di dalam komunitas ini pasti juga dia punya jaringannya masing-masing nah inilah yang bisa disatukan kita bisa kolaborasi baik dengan sesama anggota komunitas dengan organisasi yang lain maupun dengan misalnya dengan pemerintah nah ini kolaborasi ini adalah yang sangat penting saat ini kalau kita jalan satu-satunya kita agak kesulitan tapi dengan berkolaborasi semua akan lebih dimudahkan jadi sesuatu kekuatan untuk UMKM kalau kita berkolaborasi kemudian keempat kita menemukan mentor yang membawa bisnis semakin berkembang karena di dalam komunitas ini skala bisnisnya berbeda-beda yang mempunyai skala bisnis yang besar perusahaan yang besar bisa membantu perusahaan yang di bawahnya ataupun bisa saling mengisi kalau perlu bahan baku atau perlu produk A, B, C, D itu mungkin aja ada di dalam yang produksi itu di dalam suatu komunitas kemudian komunitas sebagai learning center sebagai tempat pembelajaran kita bisa saling bertukar pikiran kita saling mendapatkan informasi di sini nah inilah bisa saling belajar di antara satu dengan yang lainnya dan di situ ada mentornya juga mentor bisa membimbing kita kemudian komunitas sebagai media informasi dan promosi apapun produk kita apapun kondisi yang ada saat ini isu yang ada saat ini misalnya mengenai pasar bagaimana saat ini itu bisa kita dapatkan di komunitas ini di komunitas yang ada memang kita satu tujuan di sini satu pemikiran yang sama-sama yang diisi oleh orang-orang yang memang bergerak di bidang UMKM begitu pun dengan promosi kita bisa dapat di sini nah komunitas ini bisa menjadi wadah berbagi dan bertukar pikiran demi kemajuan bisnis dari masing-masing anggota kompeten next ya next ya mas Tio next ya bisa ya nah Gemawira Gemawira ini adalah singkatan dari gerakan masyarakat Wira Usaha ini adalah komunitas yang bergerak di bidang sosialpreneur yang independen tidak dibawahi oleh organisasi maupun partai apapun tidak terkait dengan kegiatan politik kegiatannya adalah pelatihan pendampingan serta pembinaan bisnis untuk start up dengan metode inkubasi scale up dengan metode akselerasi yang bertujuan agar masyarakat ini melek Wira Usaha jadi disini jelas kami benar-benar fokus kepada Wira Usaha dan tidak ada kegiatan lain kecuali kegiatan sosial yang di luar dari kegiatan Wira Usaha ini next ya nah ini adalah Dewan Pengurusnya Gemawira kita ada Mas Tio ini adalah visi visi Gemawira value dan ini adalah Dewan Pengurus Pusat Gemawira ada kita ada Dewan Penasehat Dewan Pembina dan Dewan Pakar kemudian ini adalah visi value dan misinya dari Gemawira nanti bisa dilihat disini visi kita yang penting kita ter-capture dalam satu ini wadah bahwa kita benar-benar fokus kepada Wira Usaha ini kita juga ada tagline kita adalah statukan gemakkan sukseskan kemudian bergerak berdampak bermanfaat dan berkesinambungan next ya next ya nah ini adalah lima program lima program Gemawira untuk startup dan scale up startup ini untuk pemula yang baru memulai usaha kemudian scale up ini untuk yang akan naik kelas di program startup kita ada program yang cukup dikenal yang semua daerah sudah menjalankan adalah program gempur Gemawira praktek usaha rame-rame ini benar-benar yang kita lakukan untuk mengumpulkan para startup disini kita langsung jemplungin para startup disini mereka kita kita berikan pelatihan pelatihan yang pertama adalah motivasi Wira Usaha bagaimana seseorang untuk memulai usaha kemudian yang kedua adalah kita memberikan pelatihan langsung ke praktek usaha misalnya kita memberikan pelatihan bagaimana cara membuat kain sibori atau kain ekoprin atau cara membuat sabun antinoda itu semua para peserta langsung kita cemplungin di pelatihan itu ada pelatihan yang mendampinginya setelah selesai pelatihan praktek produknya jadi itu kita langsung jual di medsos berjual di medsos kemudian laku si peserta langsung untung langsung jadi pengusaha jadi dalam hitungan jam dia sudah jadi pengusaha dengan modal yang sangat murah misalnya dengan membeli bahan itu misalnya 80 ribu dia bisa jual sekitar 180 ribu jadi dia ada untung 100 ribu jadi dengan gempur ini dalam hitungan jam dia sudah jadi pengusaha dia langsung dapat untung nah ini juga ada program besit besit ini adalah Gemawira event silaturahim jejaringan kita bangun jejaringan disini kemudian kita jual barang kita jual produk nah ini produknya yang sudah disiapkan oleh Gemawira nah disini banyak Gemawira bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain misalnya dengan wardah dengan air mineral dan lain-lain agar supaya si anggota Gemawira ini bisa jadi reseller atau bisa jadi distributornya kemudian kita punya program GRID Gemawira Edu dan Artur ini pelatihan pemasaran untuk para kraft para wisata dan ekonomi kreatif ini sudah berjalan kami berjalan di desa-desa wisata dan banyak sekali program disitu salah satunya adalah desa wira desa wira usaha desa wisata wira usaha yang kami jalankan disitu dan ini untuk membangkitkan ekonomi daripada masyarakat di desa wisata tersebut kemudian ada gempar gemar wira menanam pangan rakyat sama gembira gemar wira usaha ini lebih soft skill inilah lima program utama kita untuk yang startup yang baru memulai usaha sebelumnya dia belum punya usaha kemudian kita ada program untuk scale up scale up atau wira usaha naik kelas dia sudah ada di start kemudian dia ingin dia ingin naik kelas nah kita punya program ada geng gemar wira entrepreneur naik kelas kemudian ada program gemar gemar wira marketing akademi program gercok gemar wira production produksi berjenjang ini sebagai contohnya di gercok ini kita misalnya punya produk tenun kain tenun kain tenun ini nanti akan diproduksi berikutnya oleh gemar wira yang berkecimpung di bidang fashion kebetulan kami sampai di luar negeri ada fashion dari gemar wira salah satunya di kanada di kanada itu yang ketua gemar wira sebagai pemenang kanada award fashion nah ini diambil produk tenun ini yang diproduksi oleh gemar wira diambil tim gemar wira yang ada di luar negeri kemudian diproduksi menjadi baju kemudian dilakukan fashion show dan lain-lain nah inilah yang inilah yang dinamakan gemar wira produk berjenjang kemudian ekosistem bisnis lokal champion jadi di ekosistem lokal champion ini kita sudah terapkan di gemar wira banjar negara dengan menggunakan produk singkong produk singkong ini adalah produk desa tapi kemudian bisa kita jual secara internasional ke seluruh dunia dan saat ini kita sudah ekspor ke Eropa maupun ke Amerika nah produk singkong ini berupa tepung namanya tepung mocaf yang mirip sekali dengan tepung terigu tapi tepung mocaf ini healthy food dia gluten free yang memang orang-orang di luar negeri di Eropa dan Amerika saat ini sangat meminati bahan-bahan makanan yang original yang healthy food makanya tepung mocaf ini sangat laku sangat tinggi permintaannya di dunia dan kalau kita lihat Indonesia ini adalah penghasil singkong nomor dua di dunia nomor satunya adalah Brazil sementara kalau kita tetap mengkonsumsi terigu selain terigu itu adalah mengandung gluten nah terigu ini juga di Indonesia gak ada yang nanam gandum gandum gak bisa tumbuh di Indonesia tapi di Indonesia ini adalah pengimport gandum nomor satu di dunia kenapa kita gak geser ini ke produk mocaf yang memang benar-benar produk ini sangat diminati di luar negeri karena healthy karena sehat nah inilah yang kita bikin ekosistem bisnis lokal champion petani-petani kita kumpulin kemudian kita bikin produksi mocaf jadi dari kolaborasi petani milenial yang mendampingi si petani gemawira yang memproduksi menjadi tepung mocaf maupun para ibu-ibu yang mengrajin singkong ini kita bisa membuat suatu produk yang skalanya internasional yang bisa kita export ke luar negeri dari ekosistem bisnis lokal champion ini kita bisa menciptakan hampir seribu lapangan kerja di UMKM karena mocaf ini juga punya banyak produk turunan seperti kue kripik mie dan lain-lain nah kita bikin juga komunitas di situ sehingga total lapangan kerja yang tercipta di situ di Banjarnegara ini dari ekosistem bisnis lokal champion ini adalah hampir seribu lapangan kerja dari menghasilkan tepung singkong ini menjadi tepung mocaf kemudian kami punya juga kami punya juga namanya desa wira program desa wisata wira usaha di sini kami melakukan pendampingan kepada desa-desa wisata agar masyarakat yang ada di sini benar-benar melek wira usaha dia harus kita harus mendampingi bagaimana masyarakat itu dapat memproduksi produk-produk kulinernya sehingga produk kuliner ini bisa dijual di desa wisata itu dan benar-benar sudah terkurasi dengan baik begitu juga dengan produk craftnya fashionnya kemudian dengan atraksinya pertunjukan seni budayanya hospitalitynya itu kami lakukan pendampingan sehingga desa wisata ini semua masyarakatnya bergerak untuk meningkatkan ekonomi daripada desa wisata ini sehingga tidak cuma desa wisata desa itu juga menjadi desa wira usaha untuk itu perlu pendampingan seperti contohnya saat ini kami sedang membentuk satu clustering clustering desa wisata di Kabupaten Bandung itu terdiri dari 10 desa wisata yang nanti akan kita kembangkan menjadi 40 nah dari situ kita bisa melakukan kolaborasi baik dari sisi digitalisasinya dari paket wisatanya dari produk-produknya dan lain-lain sehingga kita mau jual keluar itu lebih gampang karena ada satu paket wisata disini juga kita punya program di desa wira ini adalah kita bekerjasama dengan salah satu salah satu platform yang namanya itu disitu Puntayan Rasa Nusantara nah disini kita mengangkat kuliner daripada desa wisata ini kuliner khas kemudian kita bikin videonya video ini akan kita masukin ke dalam website daripada platform wisata ini luar negeri jadi orang mau eduwisata mengenai tanaman mengenai mengenai peternakan dapat dilakukan di tempat kami next nah ini adalah program fast tracknya dari gemawira ini agak agak teknis nanti ini bisa di skip aja lanjut mas Tio nah ini juga coba lanjut aja ini lanjut aja mas Tio next nah ini juga next nah ini adalah media sosial gemawira kami punya website www.gemawira.net kemudian instagram kami gemawira.official youtube kami adalah gemawira tv kami juga punya website untuk komuniti kami namanya gemawira club nah disinilah kita mensosialisikan program-program kami tapi memang kebanyakan gemawira ini juga menggunakan facebook ya jadi masing-masing ketua wilayah dan pengurus pusat juga banyak posting di facebooknya masing-masing next nah ini kerjasama gemawira dengan pihak ketiga kami kerjasama dengan paragon teknologi dan innovation ini kami mendistribusikan produk-produk warna makeover kristalur dan lain-lain ini untuk beauty dan dekoratif make up perawatan kemudian dengan alfamart alfamart ini kita melakukan pelatihan kepada UMKM UMKM yang ada di seluruh Indonesia alfamart bekerjasama dengan gemawira kemarin kami terakhir kemarin pas kemarin itu kita lakukan pelatihan UMKM untuk para perempuan se-Indonesia itu yang hadir adalah 15.000 orang kami mengangkat tema saatnya saat kebangkitan mak-mak trainer jadi disitu kita melakukan banyak sekali kegiatan yang kita lakukan selain itu alfamart juga membuat pelatihan ini secara reguler setahun dua kali dan juga memberikan bantuan modal kepada UMKM UMKM yang terpilih termasuk UMKM yang tergabung dalam UMKM kemudian kasir yang hari ini kita sudah jalankan bersama-sama ini adalah kasir ini adalah untuk pelaporan keuangan digital kemudian alami alami ini untuk pembiayaan evermos ini adalah digital marketing nanti kalau sudah bergabung bisa juga bergabung dengan evermos kemudian kami juga dengan masyarakat ekonomi syariah untuk kerjasama dalam bidang industri halal kemudian OKOC internasional adalah memproduksi air mineral OKOC sini Gemawira produksi kemudian mendistribusikan tapi ini masih di Jabodetapek untuk Gemawira kemudian dengan produk Kipropolis dengan bank infak Gemawira juga bisa membentuk bank infak di daerah-daerah ini sudah terbentuk di lima provinsi untuk di Gemawira kemudian dengan Narobil Narobil juga kami ini ada platform platform pembayaran kami sudah melakukan kerjasama kemudian dengan Untayan Nusantara rasa Nusantara itu kita kerjasama di bidang kuliner dimana mengangkat kuliner khas dari desa-desa wisatanya di bawah binaan Gemawira kemudian dengan Maha Indonesia ini lebih kepergiatan keagamaan dan sosial next oh iya ada Pak Syar juga ya sama Alma nah ini ada beberapa kegiatan Gemawira yang memang selalu disupport oleh Menteri Parekraf RI Pak Sandiaga Uno karena Gemawira sendiri punya kerjasama dengan Kemen Parekraf jadi kegiatan-kegiatannya selalu banyak dihadiri oleh Mas Menteri ini adalah webinar selama tahun 2001 itu webinar Gemawira 9 kali yang dihadiri oleh Mas Menteri Sandi Uno ini lebih banyak kepelatihan wirausaha dan desa wisata next nah ini juga event Gemawira tikungan Nusantara tikungan itu adalah telusuri dukung jalani kita sudah lakukan ini di Dusun Butu Kabupaten Magelang ini setelah promosiin di sini Mas Menteri Mas Andi itu keliling naik sepeda motor dari desa wisata satu ke desa wisata yang lain total ada empat lokasi desa wisata yang dikunjungin sehingga ini viral viral di media-media nasional kemudian masih dalam masa pandemi si desa wisata di Kabupaten Magelang ini Dusun Butu dan Dusun Pengkol ini ini langsung pulih kembali naik pengunjungnya bahkan melebihi saat sebelum pandemi next nah ini peresmian rumah kreatif Bonebolango Gorontalo Binaan Gemawira ini juga kami membuat rumah kreatif ini untuk menampung para pelaku UMKM agar mereka dapat menjadikan rumah kreatif ini sebagai tempat untuk belajar berbagi diskusi maupun untuk memamerkan dan menjual produk-produknya nah ini diresmikan juga oleh Ban Karek Raksadino nah ini adalah peresmian dari rumah kreatif Gemawira yang ada di Lombok ini Mas Menteri juga yang meresmikan dan di Gemawira Lombok ini rumah kreatifnya sempat kemarin itu dikunjungi oleh Pemprov Jawa Timur untuk mengakukan studi banding karena ingin juga membuat di sana dimana rumah-rumah kreatif ini yang kita bangun di daerah ini disupport juga oleh pemerintah daerah karena seperti di Gorontalo dan Lombok kemarin Lombok kita persiapkan sekaligus untuk tamu-tamu yang datang menonton MotoGP kemudian yang di Lombok ini banyak dijadiin percontohan sehingga beberapa daerah datang kemudian untuk di copy paste di daerahnya karena disini hampir lengkap semua craft, fashion maupun produk maupun produk kuliner kita siapkan disini untuk menjadi bisa dibilang miniatur daripada UMKM Lombok semua dikumpulkan di rumah kreatif ini nextnya nah ini rumah kreatif Gemawira Pontianak ini kami juga ini dinas-dinas terkait ini hadir untuk meresmikan rumah kreatif Gemawira Kalimantan Barat terakhir kami meresmikan rumah kreatif Gemawira Belitung tapi ini belum masuk disini ya karena baru tiga hari yang lalu diresmikan ini kami lakukan juga diskusi dengan para pelaku UMKM ini untuk Kabupaten Bandung Barat dan Subang kita bikin diskusi dan juga disini dihadiri oleh Mas Menteri Parekraf banyak sekali pelaku Parekraf yang hadir disini memberikan masukan maupun meminta solusi dengan permasalahan permasalahan UMKM yang ada meminta support dan solusinya bagaimana agar UMKM ini bisa segera bangkit tumbuh dan berkembang next nah ini adalah peletakan batu pertama dari pembangunan amphitheater Skybridge di Astro Highline Subang nanti kita akan bikin ini disini adalah apa semacam galeri UMKM dan seni pertunjukan untuk kesenian yang ada di Jawa Barat ini baru peletakan batu pertamanya kebetulan ownernya ownernya daripada Astro Highline ini adalah Dewan Pembina dari Gemawira Jawa Barat jadi ini kita lakukan peresmian insya Allah setahun ke depan ini sudah mulai jadi sehingga dapat menjadi tempat berkreasi untuk teman-teman pelaku UMKM yang ada di Subang dan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat next oke ini kajian ekonomi yang rutin kami lakukan bersama Menparecraft disini yang tadi sudah kami bahas kolaborasi lokal champion Gemawira sukses membawa produk desa ke pasar nasional dan global nah inilah produk-produk Gemawira yang sudah berhasil diekspor produk desa diekspor sampai ke luar negeri dan ini sukses disini disini juga dalam kajian ekonomi ini juga kasir hadir kasir dan beberapa platform lainnya untuk menindaklanjuti kerjasama ini jadi kerjasama ini ke depan agar lebih lengkap karena kami sudah menyediakan semua platform terkait seperti platform digital marketing keuangan dan juga untuk permodalan next nah ini adalah produksi baju-baju daerah Gemawira UMKM Gemawira memproduksi baju daerah ini yang dikenakan oleh Mas Menteri Sandiaga Uno setiap hari Selasa Alhamdulillah Bapak Ibu dengan dibantu promosinya baju-baju adat ini oleh Mas Menteri kami berharap nantinya baju adat ini semakin diminati semakin sering digunakan dipakai oleh masyarakat dalam berkegiatan dan juga pelaku UMKM dapat dibantu promosi dan pemasarannya Alhamdulillah kemarin itu yang baju adat ini belum ada di gambar sini ini baju adat dari Toraja sorry baju adat dari Batak itu sampai beberapa teman-teman yang ada di luar negeri minta dikirim mereka sangat tertarik dan beli begitu juga teman-teman dari daerah lain yang ada di luar negeri mereka memesan baju-baju adat ini dari Gemawira next nah oke Bapak Ibu demikian mohon maaf kalau terlalu panjang ini presentasinya mengenai Gemawira teman-teman bisa nanti berkolaborasi dengan Gemawira disini juga saya terima kasih banget ada banyak perwakilan dari SMK di Jawa Tengah dan perlu diketahui juga Bapak Ibu dari SMK bahwa kami juga membina SMK yang ada di Jakarta sudah beberapa kali kami memberikan pelatihan dan pendampingan terutama pada siswa kelas 3 yang memang mereka diwajibkan untuk harus sudah memiliki produk gitu tapi kami inginkan mereka juga siap semua kegiatan bisnisnya dari anak-anak SME ini harus terdigitalisasi ya baik dari permodalannya baik dari laporan keuangannya maupun dari marketingnya harus terdigitalisasi dan buat kami untuk change manual digitalisasi ini untuk anak-anak SMK mahasiswa memang lebih sangat lebih mudah daripada yang teman-teman yang mungkin yang lebih di atas generasinya ini lebih mudah dan kami berharap langsung mulai langsung dengan digitalisasi terima kasih Bapak Ibu dari kami mohon maaf karena keterbatasan tempat insya Allah kami akan melaksanakan lagi pelatihan ini baik offline maupun online dengan harapan UMKM yang ada bisa segera naik kelas dan masyarakat yang saat ini belum memulai usaha bisa memulai usaha melalui wira usaha sehingga semakin banyak lapangan kerja yang terkita demikian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Budian dan Mas Angga oh iya berkaitan tadi dengan Budian kita dari Kasir juga mohon maaf karena ada kesalahan teknis jadi untuk yang join hari ini hanya bisa sampai dengan 100 gitu kita juga sudah coba feedback dengan pihak Zoom gitu untuk saat ini setidaknya ada 250 lebih chat yang tidak bisa join jadi kedepannya insya Allah akan ada perbaikan lagi dari tim Kasir dan tentunya feedback yang sudah kita berikan ke pihak Zoom gitu jadi kedepannya tadi sesuai dengan Budian juga kita akan mengadakan kegiatan lagi bagi teman-teman yang belum hadir di sesi pagi ini jadi jangan khawatir insya Allah nanti akan dihadiri juga oleh Mas Menteri jika memang sesuai dengan jadwalnya gitu dan sekaligus langsung kita akan mengadakan pelatihan juga gitu antara Kasir dan Kumawira jadi yang belum bisa join jangan khawatir video ini nanti recordingnya akan di upload ke YouTube juga dan akan di share gitu ke teman-teman yang sudah daftar gitu jadi jangan khawatir nanti untuk materinya akan kita bisa simak kembali gitu oke teman-teman mungkin kita langsung ke sesi tanya-jawab jika ada pertanyaan dari teman-teman atau yang mau raise hand duluan boleh dipersilahkan mas Brion atau Kak Brion boleh mau bertanya langsung hello Kak Brion oke kita baca yang di chat dulu mungkin ya jadi ini untuk Kasir Mas Angga kalau untuk yang free apakah ada batasan waktunya kalau yang pro berapa biaya tiap bulannya dari Kak Muzaki Mas Angga oke Bismillah makasih Muzaki pertanyaannya ya jadi Kasir memang ada yang free yang free itu nggak ada jangka waktu batasnya jadi benar-benar bisa digunakan sama teman-teman tanpa ada batasan waktu sama sekali namun memang ada beberapa fitur yang belum bisa digunakan nah untuk yang Kasir Pro tentu fiturnya lebih lengkap lebih compact lebih banyak bisa digunakan tanpa ada batasan untuk biayanya juga kita itu di 400 ribu per tahun sekarang kita sudah ada yang 6 bulan ya Mas Awir kita sudah ada yang per 6 bulan bisa langsung digunakan yang 6 bulan berapa ya Mas Awir soalnya baru rilis kalau untuk yang 6 bulan itu ada di 150 sampai dengan 200 ribu harganya sekitar semoga bisa menjawab ya terima kasih baik terima kasih Mas Angga jadi jadi untuk yang free teman-teman itu tidak ada batasan jadi nextnya kita akan coba pelatihan bersama lagi dengan rumah kita oke untuk kabrian boleh untuk di unmute oke dari Kak Brion sudah resen mungkin bisa langsung di unmute aja Kak Brion bisa masih mute kayaknya itu iya bisa langsung Kak Brion itu untuk apa namanya rise hand sama miutnya bisa langsung dibuka kok jadi mungkin juga langsung bisa terima kasih Mungkin Kak Sun Hadi dulu atau Mas Brion sudah bisa Mas Wadi bisa coba langsung unmute aja itu di pojok kiri kalau menggunakan laptop boleh Mas Sun Hadi Halo Mas ya silahkan Pak Sun Hadi boleh silahkan langsung bertanya Pak sudah dibuka mute ya sudah kesengan Nanti aja ada sinyal sulit sinyalnya sulit oh oke boleh dicat aja Pak Sun Hadi nanti akan saya bacakan ini ada yang nanya personal untuk Gemawira Bu Dian untuk program pendampingan konkretnya itu seperti apa ya gitu boleh ada contohnya enggak nah Budian mungkin boleh dibantu program pendampingannya itu seperti apa dan konkretnya kayak gimana oh ya oke untuk program pendampingan yang seperti yang sudah kami sampaikan tadi di presentasi tadi bahwa kami memberikan pelatihan pendampingan dan pembinaan nah pelatihan pelatihan itu kita punya program-program yang tadi sudah kita sampaikan kemudian pendampingan dan pembinaan biasanya kita lihat langsung kita lakukan kurasi kepada produk-produknya setelah kita lakukan pelatihan terus kita evaluasi apa aja kekurangannya ininya seperti apa izin-izinnya bagaimana kemudian kita juga bantu untuk promosi dan membuka jaringan pemasarannya seperti itu seperti layaknya komunitas dalam mendampingi anggota wira usahanya oke berarti juga ada inkubasi juga ya untuk program pendampingannya ya seperti yang tadi sudah disampaikan di presentasi kami ada program-program terutama kalau yang untuk startup itu ada yang program gempur tadi ya Gemawira Praktek Usaha Ramerame kayak hari ini kita juga gempur Gemawira Praktek Usaha Ramerame UMKM 200 UMKM ibu-ibu langsung kita cempungin belajar langsung hari itu juga kita jual langsung gitu jual langsung di ini jadi dia begitu kita udah hitungin juga modalnya berapa misalnya dengan modalnya 35 ribu dia sudah bisa dia sudah bisa menjual produk itu seharga 60 ribu jadi dia udah harus dapat untung disitu jadi kita lihat gimana cara bikin produknya kemudian gimana cara pemasarannya kemudian gimana nanti cara dia menghitung harga pokoknya kemudian setelah dia udah bisa itu lanjutnya dia bisa belajar gimana sih untuk ngurus perizinannya dan lain-lain gimana bikin packaging branding yang baik untuk nanti produk produknya dia gitu siap oke kemarin ada yang menarik juga Budian kalau gak salah untuk yang ekosistem lokal champion itu binaan Negemawira Mokafine ya ya Mokafine nah itu katanya sampai ekspor ke luar negeri ya ya kita udah ekspor itu ke Inggris Belanda Belgia Jerman Prancis sama ke Abu Dhabi ya memang tapi agak Abu Dhabi ini agak banyak tantangannya karena kita harus urus lagi halal halalnya itu yang gak urus halalnya di Indonesia tapi kita malah harus pakai halalnya Vietnam waktu itu untuk masuk ke sana karena yang terregister itu yang halalnya yang Vietnam itu jadi ada memang ada tambahan biaya kalau kita harus ke sana lagi gitu itu alhamdulillah banyak sekali disupport nah kemarin itu kita sempat PR besar sama kita itu waktu mau ekspor ke luar negeri itu adalah kontainer yang begitu mahalnya waktu saat itu karena gak ada kontainer balikannya kan kita bisa kirim barang baliknya gak ada tapi alhamdulillah banyak disupport oleh semua pihak sehingga masalah ini bisa bisa kita teratasi dan kemarin itu sempat memang kekurangan juga bahan baku karena permintaan ekspornya yang banyak akhirnya kita bisa tolong Gemawira daerah yang lain untuk support singkongnya jadi disini bisa kolaborasi ini namanya kita bisa kolaborasi dengan kasir juga kita kolaborasi karena kalau memberikan pelatihan sendiri semuanya itu gak akan mungkin dan Gemawira tidak mempunyai platform untuk laporan makanya kami berkolaborasi dengan kasir jadi tadi yang aku tanggap itu poinnya Gemawira ini bisa membukakan titik akses ya Bu Dian jadi tadi mock-up yang atau modified kasap-up-flow itu yang ekosistem yang dibangun oleh binaan Gemawira jadi aksesnya akan terus terbuka dan yang pasti ada learning centernya tadi yang aku dapat cuman UMKM juga disini harus proaktif bukan jadi jangan salah pengertian mengenai komunitas banyak ya dia udah ikut komunitas barangnya ditaruh di komunitas udah komunitas jualin deh barang saya gitu gak begitu gitu di komunitas kita akan dapat jaringan jaringan kita akan dapat akses pemasaran nah itu yang dipergunakan gitu bukan barangnya saya kan ada disini manfaatnya komunitas apa nih jualin dong barang saya bukan begitu jadi ya itu salah paham nantinya kadang ya ini gue udah ikut komunitas masa gak ada yang mau bantu sih beli barang gue gitu ya kadang-kadang gitu ya endor-endor sih mudah kalau di Kemahwira jadi endor mas menteri juga banyak produk UMKM Kemahwira betul-betul tesnya jadi luas banget oke mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya dulu dari Kak Yulia Cahyati sama ada yang personal juga jadi untuk kasir ini memang belum ada di IOS ya Mas Angga ya terima kasih pertanyaannya ya untuk sekarang kasir tersedianya hanya di Android dan bisa langsung digunakan secara gratis dan selain itu kita juga tersedia di web jadi kalau sudah terregistrasi teman-teman yang untuk owner atau untuk yang admin itu bisa menggunakan web app-nya kasir jadi lebih mudah untuk kasirnya sementara yang IOS mungkin bisa menggunakan web app-nya kasir terima kasih Mas Angga suaranya kecil banget loh kecil ya Mbak ya nah ini agak ini iya kurang dekat ya iya untuk tadi mungkin takutnya kurang kedengeran untuk kasir sekarang tersedianya di platform Android selain pengguna Android bisa menggunakan web-nya kasir ya gitu biasanya digunakan untuk owner ataupun untuk admin mensubmit produk dan lain-lain jadi bisa menggunakan itu dulu gitu web app-nya kasir ya oke jadi kalau untuk transaksi memang belum bisa ya mas Angga di iOS jadi di iOS atau di web itu hanya bisa untuk monitoring dashboard-nya saja gitu teman-teman jadi kalau untuk transaksi masih menggunakan Android nah ini pertanyaan terakhir gitu untuk sesi hari ini untuk kasir apakah dapat membantu startup atau UMKM melalui data driven-nya dan satu lagi untuk Gumawira mungkin bisa dijawab untuk kasir jadi apakah kasir dapat membantu startup atau UMKM melalui data driven-nya atau ini seperti laporan mungkin mas Angga kalau melalui data insight tentu teman-teman di UMKM yang sudah menggunakan kasir bisa langsung cek gitu ya penjualan paling baik itu misalnya produk paling lakunya apa itu bisa membantu teman-teman kalau jualan jadi nggak perlu terlalu harus nyetok semua produk di laporan kita insya Allah lebih mudah dibaca dan lebih bisa ngecek lebih optimal jadi bisa lebih optimal jualannya nah untuk ngembangin juga nanti bisa bareng-bareng sama Geba Wirah gimana caranya supaya usahanya teman-teman selain dari keuangan apa aja yang harus dioptimalkan nanti kita bisa bareng-bareng kerjasama kolaborasinya siap oke mas Angga terima kasih banyak mas Angga pertanyaan selanjutnya untuk rumah Wirah nih Bu Diat jadi bagaimana cara dan cara dalam mengembangkan komunitas di kota atau kabupaten ini dari mas Brion pertanyaannya barengkas bagaimana cara dan syarat dalam mengembangkan komunitas di kota atau kabupaten nah ini mungkin ada tips-tipsnya enggak nih Bu Diat oke oke makasih mas Munawir ini mudah aja nanti bisa bergabung dengan Gemawira di daerahnya masing-masing kita minimal sudah ada di provinsi di kabupaten kota juga sudah ada nanti di info aja sayangnya banyak ketua wilayah yang nggak bisa masuk tadi ini ya disini kalau ada ini kan bisa langsung di data sama ketua wilayah kalau mau bergabung bisa bergabung di kami dan di kami itu di komunitas ini usahanya macam-macam jadi nanti Bapak Ibu bisa saling mengisi bisa saling support disini mau nanya barang apa aja pun bisa langsung di grup karena di grup di Gemawira itu lengkap produknya apa aja bahkan bisa dibilang juga di Gemawira Indonesia itu grup WA-nya bisa dibilang 24 jam kalau udah tengah malam luar negeri yang masuk mereka ngobrol gitu kalau kita Indonesia kan udah pada tidur nah mereka baru beraktifitas kita banyak kalau lihat ujiannya Mas Andi kemarin terakhir itu adalah peresmian Kopi Dangdut cafe Kopi Dangdut yang di New York itu juga Gemawira sekarang ini Gemawira lagi Gencar untuk mensupport programnya Kemen Paracraft yang namanya Spice Up The World jadi kita membumbui dunia karena Indonesia ini kan negara yang sangat kaya dengan bumbu kita membumbui dunia dengan produk-produk kuliner dengan kuliner Indonesia salah satunya kemarin Gemawira sudah jalankan adalah dengan pembukaan cafe Dangdut part of Gemawira yang di New York kemudian kita akan buka juga di Jerman di München dan di Itali dalam waktu dekat kemudian berikutnya di Belanda ini untuk kerjasama dengan Kemen Paracraft kita juga lagi mengajukan proposal untuk Dangdut itu bisa tampil di Times Square Amerika kita sudah ajukan Kemen Paracraft mudah-mudahan kami bisa dapat surat hukuman dari situ sehingga bisa membawa timnya Pak Haji Roma Irama ke Times Square ini untuk mempromosikan ekonomi kreatifnya Indonesia itu Mas Menawin amin amin semoga Dangdut bisa muncul di Times New York ya sama kuliner-kuliner Gemawira bisa amin mungkin Budian atau dari tim Budian ada Mas Tio juga disini bisa share link pendaftaran mungkin jadi bagi teman-teman yang tertarik gitu ingin bertanya-tanya ingin tahu lebih jelas program dan aktivitas Gemawira itu seperti apa bisa daftar link yang mungkin nanti di-share oleh tim Gemawira ada Mas Tio jadi boleh di-share linknya disini bisa di Instagram Gemawira juga ada form pendaftarannya di bio-nya di gemawira at gemawira dot official atau bisa di website-nya Gemawira ada form pendaftaran juga www.gemawira.net bisa daftar di situ bisa diakses melalui Google form ini atau bisa langsung ke media sosial Mas Tio bisa siap di kolom chat juga kali confirm sudah Budian itu jadinya teman-teman ada gemawira dot net terus kemudian media sosialnya gemawira dot official dan kalau mau langsung daftar bisa ada bitlinya nah ini terakhir kalau udah isi kalau udah isi biar cepat Mas minta tolong di DM aja di Instagram jadi biar bisa langsung di form oke jadi teman-teman kalau udah yang isi form tadi bisa langsung add Instagram Gemawira official jadi bisa langsung DM saya sudah daftar dari perwakilan mana daerah mana itu oke pertanyaan terakhir ini sepertinya untuk Gemawira jadi izin bertanya kalau untuk pengelolaan desa wisata UMKM daerah sekitar untuk daftar pendampingannya bagaimana dan adakah biaya yang timbul apakah ditanggung dari Gemawira atau seperti apa kemudian kalau untuk pengelolaan desa wisata UMKM daerah sekitar untuk daftar pendampingannya bagaimana oh ini mungkin untuk proses pendaftaran sebagai binaan kemudian kalau aku oh ya oh ya ya desa wisata kita gak menarik biaya apa-apa ya untuk desa wisata silahkan aja kalau yang ingin bergabung bisa tolong di DM aja ya atau dihubungin Mas Tio nya atau bisa di DM di IG nya Gemawira nanti ada adminnya di situ jadi tidak ada biaya pendaftaran langsung aja gabung dengan kita jadi kita punya program-program yang bisa diikutin oleh desa wisata desa wisata kalau Bapak Ibu lihat desa wisata salah satunya binaan Gemawira itu adalah Alam Enda yang kemarin memenangkan apresiasi desa wisata Indonesia dia juara dua untuk desa digital makanya harus di support nih Mbak Mas Angga karena kita yang kita kedepankan juga adalah desa digital ini juara dua se-Indonesia dan kami berharap juga nantinya desa-desa wisata di bawah binaan Gemawira ini sudah terdigitalisasi gak ada lagi yang manual orang desa pun mampu digitalisasi dan ini mayoritas memang dikelola sama anak muda gak apa-apa yang generasi diatasnya juga bisa ikutan kolaborasi di situ tapi yang penting ini harus terdigitalisasi dan produk-produk juga punya produk-produk umpulan kemarin di desa wisata alam endah itu ada 10 desa wisata yang kita gabungkan untuk memberikan pelatihan dimana disitu di Ciwi Day lokasinya Kabupaten Bandung produk utamanya adalah strawberry itu strawberry berlimpah sampai banyak yang busuk gak sempat dijual karena dengan berlimpahnya strawberry akhirnya kita pikirin strawberry ini bisa dibuat produk kuliner apa aja sih nah itulah yang kita latih ke UMKM bikin ini bikin ini bikin ini terus dijualnya dimana kalau dijual di Ciwi Day juga orang udah bosan ngeliat ngeliat strawberry juga udah bosan ini harus dijual di luar daerahnya kita harus bisa bikin yang tahan beberapa lama kita pikirin apa produknya nah itulah program pendampingan kita dengan memberikan pelatihan itu kemarin diikuti oleh 200 ibu-ibu dia bisa kerjain itu dari rumah dengan modal yang sangat moral orang strawberry murah kok di sana nah kita bikin susu bikin selai dan lain-lain packagingnya kita bantu mereka biasanya sangat lemah di packaging nah ini yang harus kita bantu kurasi biar packagingnya jadi baik dan menarik itu aja mas berarti bisa dibantu juga terkait kemasalahan packaging dan branding karena memang itu adalah isu ya bagi teman-teman UMKM ketika membahas packaging dan blending gitu bagi teman-teman yang usahanya di bidang makanan gitu atau snack oke apakah ada pertanyaannya lagi sebelum kita tutup jadi teman-teman aku mau ingatin lagi untuk isi form feedback dan form absensi nanti akan dihubungi oleh tim kasir untuk keperluan sertifikat dan kita juga akan menginformasikan untuk sesi selanjutnya gitu karena keterbatasan dan kesalahan teknis di hari ini kita akan buat schedule lagi untuk langsung ke pelatihan jadi teman-teman yang tertarik gitu dengan kasir dan teman-teman tertarik dengan Gemawira secara teknisnya itu seperti apa ketika bergabung ke Gemawira boleh ikutin instagram kita di kasir.id dan gemawira.official gitu jadi nanti akan di update-update untuk kegiatan selanjutnya nah sebelum kita mengakhiri nih kemudian mas Angga mungkin ada gak kata terakhir nih ini bukan negatif ya maksudnya kata-kata terakhir ini sebagai tips gitu tips ke teman-teman yang akan memulai gitu misalkan memang mereka belum usaha dan yang sudah memulai ini tipsnya apa gitu atau motivasinya mereka setelah endemi itu apa gitu mungkin boleh dari mas Angga terima kasih bismillah teman-teman kalau dari aku tipsnya adalah jangan berhenti berinovasi jadi sorry jangan berhenti berinovasi teman-teman jadi memang teknologi itu selalu berkembang zaman itu selalu beradaptasi gitu jadi apapun inovasi yang ada harus dicoba harus dipahami disini disini insyaallah Gemawira dan Kasir bisa jadi jembatan teman-teman untuk membantuin berinovasi lebih baik karena kita kami Gemawira dan Kasir punya misi yang sama itu untuk membantu teman-teman UMKB ini bisa lebih baik insyaallah kalau untuk yang tadi sudah dijelasin sama Mbak Dian dan tim Gemawira untuk daftar bisa ke link di chat ataupun kalau mau download Kasir bisa juga ke link yang sudah di-share Mas Agung ke bit.ly at Kasir Gemawira oke sekian dari aku sukses semuanya oke Mas Angga jadi kolaborasi sebagai jembatan Kasir Gemawira sebagai jembatan dan teman-teman bisa mengaksesnya itu lebih mudah untuk menjangkau teknologi yang mungkin teman-teman ketinggalan informasinya gitu nah dari Budian mungkin boleh sebelum kita tutup kalau dari saya sih untuk UMKM jalan takut untuk memulai usaha ya memang usaha itu akan berjalan banyak kendalanya tapi setelah kita jatuh bangun beberapa kali itu kita akan settle dan kemudian berkembang gitu nah yang penting kita harus melakukan gerak bersama gali semua potensi yang ada inovasi dan kolaborasi itu aja Mas baik terima kasih tadi gerak intinya bergerak gitu inovasi dan terus berkolaborasi oke Mas Angga Budian terima kasih banyak sudah sudah menyempatkan hadir di acara pagi hari ini mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahan teknisnya gitu ini akan jadi pelajaran atau learning buat kita gitu untuk kedepannya lebih baik lagi sebelum berakhir mungkin boleh dinyalakan dulu kameranya teman-teman kita foto foto kita akan foto-foto nih yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik mungkin bisa dinyalakan kameranya kita akan foto-foto bersama sebentar mas Agung boleh dibantu cekrek-cekreknya mas Agung oke siap mas Agung oke nah ini jadi kita nggak tahu ada di page berapa nih atau di halaman berapa jadi kita yang penting gaya dulu aja nanti bisa di cekrek-cekrek jadi mas Agung boleh dikasih info juga kalau mau ini halaman berapa oke mungkin halaman pertama dulu ya mas Agung ya halaman dulu ya 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 kita posti 1, 2 halaman ke 2 1, 2 halaman ke 3 1, 2 halaman ke 4 1, 2 oke thank you semuanya oke terima kasih semuanya dan aku mau info sekali lagi untuk program selanjutnya kita akan ada pelatihan dan pendampingan dari Kasir dan Gumawira jadi tetap pantengin dan update di Instagram kita terima kasih banyak semuanya Bapak dan Ibu yang sudah join semoga usahanya lancar dan tetap jaga kesehatan terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati